Intro 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 Yo, what's up? What's up? Oh iya But Baik lagi ke sesias Pange Dimana lo bisa nanya apa aja Specially tentang bola di twitter Dimana semua pertanyaan lo bakal dijawab sama Pange Well gak semua ya, kepilih doang sih sebenernya As usual, we have Pange And how was your weekend? Today is Monday by the way It's just a usual boring weekend Nothing really special Why is that? Why was your weekend boring? Because now Gue gak inget about the weekend ngapain So i assume gak ada yang spesial aja Ah, oke So what have you been tied up with lately? Apakah hal-hal yang mau buat lo sibuk lagi? Oh, gue inget sih Selain lo sibuk buat total Oh, gue inget sih Gue ngapain yang mau ada Gue jualan jersey men di twitter Jualan jersey? Laku? Laku-laku I put like 10 jersey For sale Yang laku 9 dan yang 1 Emang bukan buat gue jual, Emang buat gue pamer aja sih Oke So total lo dapet pendapatan peran pamer gitu? Ajang, kecil-kecilan lagi Well, gue gak ngasal angkanya Tapi lumayan buat beli jersey lagi banyak Oh, oke That's good Yang lucu adalah Itu gue lakukan di hadiah yang sama Soalnya gue jadi juru lelang gitu Untuk sebuah charity Namanya Sabang Merafe, halo Sabang Merafe Oke What is that? Itu kayak student exchange Tapi dari luar Jakarta ke Jakarta Oh, sounds like full program ya Iya, jadi gue juga bisa ngejual gambar, foto gitu Terus gue baru saja gitu Nanti gue punya bakat jualan juga Yang gue ngomong rata Lexis Anyway Oke, oke So, let's get into the questions Mudah-mudahan hari ini pertanyaan yang berkenan Kalo engga Kalo engga Bisa lo dapet sebagai pertanyaan apa? Jongos Jongos A bit a Adonis A bit a Adonis Sounds a little bit Greek A bit official I don't know kenapa namanya official Do you have some sort of celebrity syndrome? Mungkin Boleh total aspange Dari semua ulah kontroversial baloteli di luar lapangan Yang mana yang paling gue suka? Yang paling gue suka? Yes Ehm Yang dia bakar kembang hapi di kamar manis sih Eppixy Blooms Okay Tapi gue gatau ini yang beneran kejadian apa Enggak Karena ini kan juga banyak kayak rumor kan Yes, gossip Masif Tapi yang pas dia di stopin Di stopin di jalan Sama polisi Terus ditanya Ini kenapa uang banyak banget gitu kan Terus dia bilang Terus kenapa uangnya banyak Terus uangnya dikasih aja ke Ke pengemis Di pinggir jalan gitu Itu tuh epic Terus satu dua Itu tuh kayak tim digabung sama Robin Hood Iya Yang kedua adalah waktu dia Nemenin murid yang dibully di sekolah Oh iya Dia suruh tunjuk bully yang mana Ben Kalo gue nge-bully orang Orang yang nge-bully dateng Buah orang kayak Balotelli Ben Gue pasti kencing-kencing kan Masih gue gini Gitu Gitu Karena gue ngebayangin at the same time Ini Ini Waktu memandangkan jadian So iya it's okay Oke Pernyataan it's okay A bit Adonis Sadam Faisal Sadam Faisal Oke Bang This is probably you will like this question Kalo trio We are not alright Jadi pemain bola Siapa pemain yang cocok Menggamerkan masing-masing Kita lihat Maybe you can explain We are not alright We are not alright Ini apa We are not alright Is my stand-up comedy group Ada tiga orang Dua Adriano dan Koko Tiga-tiganya punya karakternya beda-beda Oke Kalo misalnya Trio Ada Trio Quek-Quek Ada Destiny Child Who's who? Adriano is Absolutely Beyonce Because He's the prima donna Gitu kan Dan dia yang paling mudah dicernam orang banyak Oke Kukuh Kelly Rowland Gitu kan And I'm Michelle Limbs Yang paling ga populer Karena gue yang paling berat Dan paling Apa ya Yang paling kurang ajar sebenernya Oke Kalo main bola Main bola ya Apa main bola Adriano ini sebenernya Kisah Romandu sih Apa itu? Karena jago Tapi Juga ada orang yang ga suka Sama dia kan Dan Ada orang yang akan bilang Dia agak-agak pengil gitu Oke Seorang Romandu ya Iya Ok Kukuh itu Kukuh ini orangnya Eksentrik gitu lah Eksentrik Dia artsy gitu Oke Sometimes lo ga ngerti Kenapa dia Dia melakukan sesuatu gitu Kalo di panggung gitu kan Oke So dia kayak siapa ya Lo kadang-kadang ga bisa mengerti Dia mau apa ya Ryan Shawcross Kenapa Ryan Shawcross? Cause you break people's legs? Yes And nobody really likes me Really? Yeah Nobody really likes you But we have this session band As fun No, as a stand up comedian Because I expose truth Naked truth And you know Okay Ryan Shawcross Ryan Shawcross Christina Ronaldo And sorry buat Kuku Masih belum jelas lo jadi siapa Which is sort of Cool Because that means Lo sebegitu uniknya So anyway Pertanyaan ini Jongos atau ga? No 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 Definitely not jongos It's botol Egan's question Jemmy underscore 23 Fotonya kayak lagi di prom Kenapa Martin Saceres Kalo main selalu pake celana di bawah lutut Apakah dia termasuk alainya Uruguay? Hehehe Bukan alai sebenernya tau Kayak apa sebenernya Kayak beli-beli di Bali tau ga? Kalo yang gitu Beli-beli Bali yang banget Blotot-blotot gitu kan Yes Bisa terlihat jalan bersama bule-bule Hehehe Kan biasanya juga Fuki celannya kan Beggy-beggy gitu kan I think Martin Saceres Aspiring untuk jadi Untuk jadi Mulai-mulai The Kuta Cowboy Oke So, this question Jauh ga setengah? A bit A bit Berarti ya That's alright ya? Add MX Jax Tapi namanya Adin Downing Adin Downing Adin Downing Stewart Downing Are you overrated? Hehehe Apa yang lo lakuin sang Kalo lo jadi Suarez Cabut atau pertahan? Cabut Cabut Yes You want to add to that? Atau enggak? Gue cabut Gini-gini-gini Lo mau jawabin ceris apa enggak? Gini-gini Lo mau jawabin ceris apa enggak? Tanya Suarez cabut apa enggak? Because I remember kalo gak salah Last week Ketika kita ngomongin Suarez I think you said something kalo Seharusnya Ya dia pemain bola You should deal with it Instead of ngeluh-ngeluh Untuk cabut usaha No, no Yeah But if you were Suarez So it's you Gue ngomong gitu ya Cuman gue dalam poinnya Enggak Ini orang emang pengen cabut aja Oke Dia cuman cari alasan gimana Caranya biar Perpindahanan dia Tidak terlalu bikin Trahara gitu kan Kalo misalnya Let's say ya Segala hal Soal rasisme Soal pelakuan media Ini sebenarnya pengalihan isu dari Suarez What is his real reason to pindah From Liverpool Man He want to achieve something He want to achieve something Big title Big titles Okay You want to add that? Don't I? And He has seen that 60 miles from his city Some guy from London Just moved there and won a title So I couldn't So I couldn't Anyway You want to add that? No Is that a young man's question or not? Could be Could be Okay so we have 2 could be and 2 not It comes from Aditya and Aditya Resna Holt Grand Holt Atau Ricky Lambert Wait No it's not finished yet Oh no Okay Siapa Yang bisa menyaingi Sasmito Smith Makan 18 Dalam sehari Berapa biji mereka bisa makan I would say By the way Sasmito Smith Untuk tau dia siapa Cek episode podcasting Sebelumnya Yes Sebenernya kalo liat badannya ya Si Ricky Lambert tuh lebih gempal Yes Tapi kalo liat mukanya Mukanya Grand Holt tuh Kayak alay-alay Norwich gitu Yang menurut gue What is alay-alay Norwich? Alay-alay Norwich ya? Alay-alay Norwich I don't know Yang menurut gue lebih mungkin Untuk makan ayam 18 Atau lebih sih Karena si Ricky Lambert tuh mukanya Masih agak sophisticated Kalo liat mukanya Grand Holt Ya This is a working class thug Kerjanya kalo ga ngasih dompet dibacok Jadi Aku pikir A match up between Sasmito Smith And Grand Holt Ayam Pop That match would be a Great encounter Ya So who Who would you think Would win? Sasmito Smith Sasmito Smith In the end Whoever the player Sasmito Smith Yes Karena Those guys Would Die Questioning Dia bakal choke Pas tanya 6 minggu Nama lo siapa? Sasmito Betul Mati main keselan Pasti interesting If actually There is Cause kan di luar ada lo makan hot dog burger Lo makan ayam pop Seems like Ayam pop A very interesting idea actually Gue dulu pernah ikut Ada lo makan rendang Rendang? Ok And how far did you make? How many rendang did you eat? Ternyata ya Jadi cuma dikasih waktu sebentar gitu Cuma kayak 7 menit Lo cuma bisa makan berapa? 5? 5 blocks 5 potong daging Ya iya Karena daging kan susah buat dicerna gitu Ya apalagi rendang Apalagi rendang Apalagi rendang Belum lagi bumbunya kan gitu kan Padahal kalo lagi makan padang lo Padahal rendangnya kurang gitu kan Ya Itu lagi buru-buru sih ya Ya ok So anyway Ini pertanyaannya definitely not jongles I think ya So Your favorite question? Sasmito Smith Sasmito Smith So selamat buat Aditya Resna Pertanyaan lo kepilih Jadi pertanyaan favorit minggu ini Jangan lupa kontak Timbal Total Untuk mendapatkan hadiah tunai dari kita Senilai seratus ribu rupiah So that's it For this week Yes Any final words Last remarks Keep mentioning Sasmito Smith He's a fucking legend Yes So Jangan lupa untuk klik terus Artikel di bawah total If you do not want to be considered As a jongles bola That's it See you next week Paulus? Yeah Stay ahead of the game Ah game ya As in